Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sebelum belajar, marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Nah hari ini kita akan belajar mengenai gerakan berlari satu arah dan ungkapan tolong dan terima kasih Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua Yang pertama, dengan melakukan simulasi percakapan, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan santun Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri Setiap hari minggu, Benny berolah raga dengan ayah dan ibunya Mereka biasanya berlari di taman dekat rumah Benny merasa sangat senang karena bisa berolah raga bersama keluarga Nah apakah kamu juga merasa senang saat berolah raga bersama keluargamu? Olah raga apa saja yang kamu lakukan bersama keluargamu? Nah apakah kalian juga suka berlari? Bagaimana gerakan berlari satu arah yang benar? Nah sekarang kita coba perhatikan gambar berikut ini Gerakan berlari satu arah Yang pertama, posisi badan agak condong ke depan Yang kedua, pandangan mata ke depan Yang ketiga, berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai Yang keempat, arah berlari lurus menuju satu arah Nah olah raga berlari itu membuat badan kita kuat dan sehat Jika badan kita sehat, maka semua kegiatan akan mudah dilakukan Salah satunya ketika kita bermain Kita akan lebih semangat saat bermain jika badan kita sehat Kegiatan bermain pun akan lebih menyenangkan Nah pernahkah kalian bermain ayam dan elang? Nah hari ini Udin dan teman-teman akan bermain ayam dan elang sambil berolah raga Ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam Ada juga yang menjadi anak ayam Nah elang itu berusaha menangkap anak ayam Sementara induk ayam melindungi anak ayam Nah kalian bisa mencoba bermain ayam dan elang bersama dengan teman-temanmu di rumah ya Selesai bermain ayam dan elang Pak guru menyampaikan terima kasih Karena siswa dapat bekerja sama dalam permainan ayam dan elang dengan baik Nah setelah berolah raga, mereka masuk ke kelas Ternyata ruang kelas saat itu sedang tidak rapi Nah anak-anak saling bekerja sama untuk merapikan kelas Coba amati percakapan antara Udin dan teman-teman Kemudian isilah titik-titik dengan menggunakan kata tolong atau terima kasih Yang pertama Udin mengatakan Edo titik-titik rapikan kursi Aku rapikan meja Kemudian Edo menjawab Baik Udin Kira-kira titik-titik Apa yang disampaikan Udin Ya benar Tolong Jadi Edo tolong rapikan kursi Kemudian Edo menjawab Baik Udin Nah yang kedua Udin berkata Titik-titik Edo Kemudian Edo menjawab Sama-sama Udin Kira-kira kata apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut Edo menjawab Sama-sama Udin Berarti Udin berkata Terima kasih Edo Nah berikutnya Edo berkata Udin titik-titik Bersihkan papan tulis Nah Udin menjawab Baik Edo Kira-kira titik-titiknya itu diisi dengan kata tolong atau terima kasih Ya benar Diisi dengan kata tolong Jadi Udin tolong bersihkan papan tulis Udin menjawab Baik Edo Nah selanjutnya Edo berkata lagi Titik-titik Udin Aku rapikan buku di meja guru Udin menjawab Sama-sama Edo Kira-kira kata apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut Ya benar Terima kasih Kemudian Udin menjawab Sama-sama Edo Nah apakah kalian sudah paham Bagaimana menggunakan kata tolong dan terima kasih Nah dari percakapan tersebut Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Kita harus mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan bantuan teman Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih Ketika orang lain mau menolong atau berbuat baik kepada kita ya Nah hari ini kita sudah belajar gerakan berlari satu arah Serta ungkapan tolong dan terima kasih Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi Soal yang pertama Posisi badan saat berlari satu arah adalah titik-titik Yang kedua Buatlah satu kalimat dengan ungkapan A. Tolong B. Terima kasih Jadi masing-masing dibuat satu kalimat ya Dari kata tolong satu kalimat Dari kata terima kasih juga satu kalimat Nah tugas ini ditulis di buku tematik dengan rapi Dan jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing Sekian pembelajaran hari ini Untuk menutup pembelajaran Marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh